Pendaftaran penerimaan peserta didik baru untuk tingkat SMK dan SMA jalur zonasi sunin malam resmi ditutup pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Hasil pemantauan hari ini data yang diperoleh khususnya Kota Bengkulu. Jumlah pendaftar yang tercover memilih pilihan pertama sebagai sekolah tujuan berjumlah 2.333 calon siswa, sedangkan untuk pilihan kedua lebih dari 4.000 calon siswa. Sementara itu total daya tampung disiapkan kelas di SMA Kota Bengkulu sebanyak 111 kelas yang sudah disepakati melalui RAKOR. Dikatakan Tri Marnobe selaku Kabit Pembinaan Bidang SMA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, daya tampung tersebut masih dapat menampung calon siswa sehingga lemparan anak-anak yang tidak dapat masih ada kuota sekolah yang belum mencukupi. Gantau berdasarkan data yang diperoleh sore kemarin, di kota khususnya di Kota Bengkulu, jumlah pendaftar yang tercover yang hanya memilih pilihan satu ke semua pilihan sekolahnya itu berjumlah 2.333 calon. Salah satu SMA yang menjadi rujukan jalur zonasi yakni SMA Negeri 6 Kota Bengkulu, Wan Pinsata, Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kota Bengkulu mengatakan, untuk kuota PPDB sendiri berjumlah 6 ruangan kelas berjumlah 396 siswa. Untuk zonasi sendiri, 168 yang belum dikurangi dengan siswa yang tidak naik kelas, maka diberikan 163 kuota. Afirmasi 46 kuota, perpindahan orang tua 15 dan prestasi 17 orang. Saat sekarang, karena jalur zonasi ini akan tutup pukul 23.00 malam nanti, posisi saat sekarang kita sekitar 249 siswa. Berarti itu operator dan kawan-kawan penelitia sangat ketat untuk menyeleksinya. Mudah-mudahan kami akan mendapatkan yang terdekat dengan tetangga yang terdekat. Sementara itu, untuk penerimaan siswa baru tingkat sekolah menengah kejuruan atau SMK, 2.856 pendaftar dengan rincian SMK Negeri 1 Kota Bengkulu 1.476, SMK Negeri 2 Kota Bengkulu 680, SMK Negeri 3 Kota Bengkulu 578, sedangkan untuk SMK 4 Kota Bengkulu 374, SMK Negeri 5 Kota Bengkulu 340, SMK Negeri 6 Kota Bengkulu 170, SMK Negeri 7 Kota Bengkulu 238. Dian Maya Erika, RBTV melaporkan.